Intro Jadi tadi kita mulai 3 orang hebat ya Yang pertama Juara dunia tuh Audi Pencipta lagu Hitsmaker Bukan lagi Dan ini Nah orang hebat yang ketiga ini Orang hebat yang ketiga ini Ayo Audi bakal apa Oh ketemu lagi Hai Ya Allah Ini ke Audi ya Tadi aku abis fan bareng Kalau mas baby Lu mah udah tau lah gimana hebatnya mas baby Ini Claudia Ini juara The Voice Germany 2019 Betul Ceren banget Ini Papo sama Claudia itu ketemu beberapa kali Yang sok kenal Lu sok kenal banget loh abis dia lu Emang Audi sering kenal Baru ketemu sekarang ya Ya Bayi majak ke Jerman lu gak ada perhatian dulu pagi di Jerman Gua doain Gua doain si Claudia Claudia itu sebetulnya memang suka berkompetisi yaudia Betul 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 Nyangka gak tiba-tiba tingkat dunia melejit banget 46% loh Iya bener Sebenernya gak nyangka sih Gak nyangka Soalnya kan itu kayak Ehm Negara Jerman ya Kayak bukan teritori gitu Iya 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 Ternyata kayak Puji Tuhan dukungannya bener-bener Keren banget Kayak crazy banget Iya Tadi Irfan Hakim waktu duang makeup Dia bilang Katanya suara kamu itu emang The best banget Iya 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 lah Kau ngomongin basement gak mungkin seperti ini Kedungnya ngobrolin baik duduk aja Yuk duduk 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 Uyaitan Aduh Oke seorang baby Romeo Gimana tadi ngeliat tadi Ya pasti bagus lah ya Karena sadis itu bukan termasuk Gak termasuk lagu-lagu gue yang mudah dibawain sebenernya Karena banyak interval ya, maksudnya banyak note yang naik turun, naik turun, naik turun dari rendah ya sampai atas gitu loh. Semua range lengkap lah waktu itu, makanya aku kasih afgan yang memang punya kemampuan itu gitu loh. Nah ini baru latihan sekali, langsung beres tadi. Ini end loh, thank you all. Beres, mantap, mantap. Eh drumernya siapa dong? Oh ya, ini juga. Kali langsung beres. Tadi itu udah enak, itu ketukan drumnya tuh agak ganggu tadi. Bagus, 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 bagus. Jadi Audi itu kan memang sudah tinggal di sana ya, maksudnya lagi kuliah ya. Lagi kuliah bener. Nah jadi di Indonesia ini sebulan aja ya? Sebulan bener. Dan datang ke EVV, keren gak tuh? Keren lah. Indonesia sebenarnya buat apa sebetulnya? Sebenernya di Indonesia ini aku ada project, kan waktu dulu aku mau ambil tan sama Irvan juga. Iya, aku hostnya saat itu. Itu viral karena saat-saat 7. Kenapa sih Vy? Gue mah tadi gak bohong, bener kan? Tadadadadu dulu. Tapi kamu bisa gak bahasa Jerman? Bisa kamu bisa Jerman, bisa? Bisa, bisa. Iheise Raffi. Oke. Gutentang. Gutentang. Bisa Gutentang, bisa juga coba. Ayo pak. Gajang-gajang. Tadang kan, bahasa Gajang-gajang ya. Gak, tapi kita ingetin dulu. Tadi kan katanya pernah ada di mama. Ini kita lihat di mama, mama Irvan. Eh, mama Irvan. Apa ya? Tuh. 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 beda-beda gitu lho terus cara pembawaannya juga beda-beda jadi kalau jadi juri itu salah satu kesenangan gue ya itu ngeliat hal-hal yang seperti itunya gitu loh karena memang terlalu banyak pulau-pulau disini daerah-daerahnya iya pak baby mengerti sama aku tapi kalau menurut mas baby tiga penyanyi Indonesia yang menurut mas baby paling favoritnya apa dengan segala kelebihannya dan ciri khasnya tiga penyanyi Indonesia ya udah pasti once lah ya once once alasannya udah once kenapa once iya karena iya satu enggak ada yang punya suara kayak gitu ya khas banget dan untuk usia sekarang ya dia bisa bertahan bahkan semakin bagus ya kualitas vokal tuh semakin tinggi lho semarin gue sama dia gila lu makin tinggi karena ada lagu gue waktu itu dengan dengan Reza waktu itu lagu yang dibawain Reza itu gua combine sama once di situ once masuk gitu dan once ngambil keynya Reza wih once baru satu oke satu once yang kedua ini yang udah udah eksis ya iya 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 yang udah eksis yang muda-muda tuh banyak sebenernya cuman gua lupa ya namanya siapa ya Afgan 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 kan sama dia juga Oh ya Afgan ya Afgan kalau Afgan karena udah jadi tiga berapa lagu tuh iya dan dia juga ciri as ya agar itu kekuatannya apa sih ah di popnya bagus kan dia kayak aku suaranya gede warn gitu ya terus dia tuh pop sekali gitu loh terus sama bermain rasa juga nyanyinya nah itu yang cocok makanya di lagu-lagu gua tuh kan agak dalam-dalam gitu ya kena si Afgan tuh jadi bagus yang ketiga ketiga siapa ya cewek 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 ya cewek siapa ya BCL BCL itu penghayatannya top banget ya lu merhatiin gak kalau BCL Ravis lu merhatiin kan iya bcp nyanyi itu ya penghayatannya bertutur gitu ya bahkan dia mengesampingkan teknik kadang-kadang dia lebih-lebih kepenghayatan gitu kerasa good sih menurut aku ya Oh iya bahkan tadi kan aku bilang aku mau nyebut yang ketiga Clodia sebenernya cuman tadi aku bilang ke Raffi kalau ini yang udah eksis ya berarti kan di Indonesia udah eksis ya kalau kalau dia kan baru mau masuk nih mau masuk lewat album siapa sih nanti album boleh spil boleh boleh lewat album Baby Romeo oh pantes nih produsernya langsung oh gitu mas Baby dong tapi Irfan Duan yang kenal iya loh mas dia tuh bagus loh mas bagi-bagi ya oke udah gini aja karena sekarang udah ada juri vokal mas Baby gimana kalau kita bikin challenge antara wow po Alpa Sang Bido Andang Lut melawan juara dunia The Voice Clodia wui kita sudah ada beberapa nilai range-nya dari 65 sampe 100 po gakpapa po semakin gak tau malu naik honer po siap ini dia nih ini gak tau nih lagunya apa yang ditemukan Ini dia pilihan lagunya, 1,2,3,4,5 mau pilih yang nomor berapa? Gue, gue dulu berarti ya? Nomor dulu. Nomor 2, lagunya adalah Survei Membuktikan. Beda acara ya. Oh sial. Sial, tahan ini. Pas, pas sama apa-apa, sial. Sial. Tahan, 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 tahan. Sorry, sorry. Si Raffi. Ini jar muntah, jar muntah. Tahan, ini judulnya apa? Sial. Ah, yang nyanyi kali ini. Tapi bagus. Menurut gue dangdutnya bagus, pok. Eh lu mah bener-bener dah, gue kan gak pernah nyanyi begini kan. Bagus, bagus. Lu tadi yang pas dangdut bagus. Tapi kayak yang awal bagusnya, diem aja. Yang dangdut lu bagus. Gue bahas sekarang Claudia. Dengan lagu yang sama. Lagu yang sama ya. Agu kan lagunya. Sial, sial, nyabu bertop. Ah. 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 Dia mau nyari yang tiga lima. Gede deh. Berapa? Nilai untuk gue apa adalah? Dua. 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 Satu. Aman. 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 Bagus apa? Bagus dong. 80 tuh bagus. Sementara. Karena ini sebenernya. Claudia. Nilainya adalah. Tadi mas baby ngasih 80. Tanpa apa itu 80 dari nilai seribu ya. Hahaha. 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 Claudia. Nilainya adalah. Hahaha. Hahaha. Saya ajarlah. Dia mau udah tau emang lagunya, notenya ada dimana. Lagu emang kan baru ini tadi. Tidak sama gitu. Nomor lain, nomor lain, nomor lain. Nomor lain. Pilih yang lain lagi. Nomor yang lain. Lagu lain, lagu lain. Nomor dua sudah dipilih ya. Satu, satu. Lagunya adalah? Suruh ya? Dan dalam kolam. Oh, jago dia. Dia yang satu. Dia yang satu. Aih. Aih. Hatinya mau. Wah, ini bahaya nih. Kanan-kanan gue, takut. Bahaya nih. Jangan, jangan. Bantuin. Ayo. Jangan lagi lagi. Hei. Asik. Wah, bagusnya. Benar kan dia? Penghayatannya lebih jauh. Penghayatannya, enggak dia lebih bersahaja. Tapi nyanyinya enggak ada orang mau ngajak joget. Rompong. Penghayatannya juga lebih penting. Kan ada orang yang nyanyi tuh pengen joget gitu, A. Ada orang yang emang harga. Arafi mau joget kan? Iya, ini kan harga dirinya dia mahal. Kalau kan murahan, apa-apa. Dia lebih jauh. Jauh. Jauh gak? Boleh ngasih, boleh ngasih? Oh yaudah. Boleh ganti atau mau ganti? Oh yaudah. Udah bagus. Boleh apa, apa-apa? 200 lebih. Boleh apa? Boleh apa? Kan tadi udah nyanyi bagus banget. 100. Bagus kok. Bagus. Tapi pengen dengar dari Bang Romeo gue. Bagus enggak? Bang Romeo. Baby. Baby. Mungkin dia ngomong baby terlalu mesra. Iya. Karena ada istrinya tercinta mau dateng. Beneran? Iya. Siapa nama istrinya? Mana nama istrinya? Siapa? Jangan baca, lu jangan baca. Ayo istrinya siapa? Namanya? Si Mesya. Si Mesya siapa? Si Mesya siapa? Mesya Claudia. Salah. Bukan. Oh iya saya tahu. Kita panggil aja langsung. Mesya Manuru. Beda. Mesya Manurung. Mesya Manurung. Walaupun sama-sama Batak, bukan Manurung. Mesya. Mesya doang kan? Mesya. Ya udah kita panggil aja langsung ya. Kakak Mesya. Direka. 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 Mesya Manurung. Mesya Manurung. Mesya Manurung. Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Marga itu harus potong kebon. Tahu gak? Tahu gak? Si Regar. Tahu udara yang si Regar? Si Regar tau? Segar. Segar. Tahu suamiku. Iya. Iya. Wow. Aduh. Halo. Halo. Aduh. Ini kalau dia minta tampil lagi ya. Iya. Bagi terbarunya ya. Gak lu kayak hajatan, minta tampil lagi ya ntar nanti ya. Bisa bahasanya begitu. Tanya khosnya banyak, minta tampil. MC segala hal, ini hajatan gitu ya. Kayak acara hajatan, minta tampil lagi ya. Dan juga nanti kita akan mendengarkan cerita hidup mas Baby dan Mbak Meysia... ...yang selalu menemani dalam suka duka sampai detik ini. Bosen ya? Masa bosen? Meysia, apakah Meysia tidak bosan dengan Baby? Tentang kemana-mana, tetap di MDF. Jadi ini Furor Pagi. Jangan, jangan dong. Kayak dingin gitu ya. Terus wah ini kayak mau pingsan nih. Sayang aku mau pingsan, udah jatuh udah. Kayaknya ini nih, yang gue gak pernah berhenti ya di dimensi itu ya di alam itu. Gue selalu megang dada gue, enak banget ya Allah, enak banget. Dan lu kayak sendiri itu.